Terima kasih Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia Datuk Dr. Nurhisham Abdullah Menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif Corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari Kita lihat bersama, ini ya Pada Januari warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah ada satu kejadian Warga negara Indonesia terjangkit virus Corona jenis baru yang berada di Indonesia Kembali bertambah 2 orang Sehingga pemerintah menyatakan kini total ada 6 kasus positif COVID-19 di Indonesia Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Ahmad Yuryanto menyatakan Penambahan 2 pasien ini berdasarkan penelusuran dari 2 pasien positif pertama Sedangkan 1 Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Ahmad Yuryanto menyatakan Penambahan 2 pasien ini berdasarkan penelusuran dari 2 pasien positif pertama Sedangkan 1 orang lainnya dinyatakan positif Corona berdasarkan hasil laboratorium WNI anak buah kapal Diamond Princess yang kini sedang menjalani masalah observasi di Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu, Jakarta Yury mengungkap 2 orang pasien positif Corona tambahan ini kini dalam kondisi stabil Bahkan ia menyebut keduanya tidak menunjukkan gejala demam tinggi, pilak maupun batuk Dari hasil pemeriksaan laboratorium kita menambah lagi 2 kasus positif Yang pertama adalah kita sebut sebagai kasus 05 Karena laki-laki 55 tahun ini adalah hasil pemeriksaan lanjutan dari tracing kasus yang klaster Jakarta Yang tadi saya laporkan suspek Tadi kita sudah dapat data laboratoriumnya bahwa yang bersangkutan confirm positif COVID-19 Kemudian yang kedua confirm kasus positif COVID-19 yang kita sebut sebagai kasus 06 Laki-laki 36 tahun ini adalah imported case yang dia dapatkan dari Jepang Pada saat dia bekerja sebagai APK kapal Diamond Prince Ini saja 2 yang saya tambahkan kasus 05 dan kasus 06 Kondisi kedua-duanya stabil, tidak membutuhkan oksigen, tidak diinfus, sadar penuh, tidak demam, tidak batuk, dan tidak pilak Jadi kondisinya dalam keadaan baik Di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta ada warga negara Indonesia Awak kapal pesiar Diamond Princess yang akhirnya dinyatakan positif terjangkit virus corona jenis baru Kondisi terkini pasien corona ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi Langsung dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Timur Jadi bagaimana kondisi pasien yang baru saja dinyatakan positif COVID-19 yang saat ini dirawat di sana Ya kalau dari pernyataan Ahmad Yuryanto tadi Dua roket kembali di Hantan Bahkan Dua roket jauh di zona hijau Dari perbanjian Perkembangan kasus corona yang terjadi di berbagai negara dan juga Indonesia Di Indonesia mencapai angka 2.491 Halo semua Kenalin Namaku Asia Asia Putri Ariyani Dari Sekolah SMA Negeri 1 Babylon Hampir setahun sudah kita menjalani kehidupan baru Ya kehidupan dimana kita hidup bersamaan dengan virus-virus Yang bahkan kita tidak tahu di setiap sudut mana virus-virus itu berada Muak sekali aku dengan keadaan ini Hari demi hari dipenuhi rasa kekhawatiran Berbagai aktivitas dilakukan di dalam rumah Sekarang sudah menunjukkan pukul 7 pagi Dan waktunya aku bersiap untuk sekolah online Yap Sekolah online itu merupakan salah satu program pemerintah Untuk mengurangi angka COVID-19 di Indonesia Yang dinilai sangat efektif Sambil menunggu temannya ya baru 26 kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Sekolah saja kalau is ini untuk subjek A Kalau is M sama M ini dilebur menjadi ini Itu pakenya A Itu dalam present tense studinya pakenya M Selalu Dina and Dini R Anak and Ani-Ani Tetapi penggunaannya dalam pensi Dini R Blah-blah-blah Nah kemudian What's work If Dina and to sama To be juga Past tense ya Merangkum ya Merangkum powerpoint yang nanti akan saya Terima kasih 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 Kalian lihat bukan sangat membosankan Dan tidak sedikit juga Pihak yang menilai Kalau kegiatan ini kurang efektif Dikarenakan Siswa dan guru tidak berinteraksi secara langsung Hal ini juga menimbulkan ketidakdisiplin antara siswa Jadwal-jadwal pelajarannya tidak sesuai Dan tugas-tugasnya menumpuk Bukan hanya itu saja Para pekerja juga banyak yang dirumahkan Bahkan sampai ada yang di PHK Sampai pada akhirnya Mereka turun ke jalan Untuk melakukan Demonstrasi Meminta keadilan Mereka berkata Hei pak Bagaimana dengan nasib kami Sebagai masyarakat kecil Bagaimana kami bisa mencari nafkah Jika pekerjaan kami saja tidak punya Kemudian Pemerintah membuka suara Dan berjanji Tenang semua tenang Pemerintah berjanji Akan memberikan kalian dana bantuan Para pekerja Merasa itu saja tidak cukup Kemudian Mereka membantah Mereka berkata Bagaimana bisa Kami bergantung pada dana bantuan pemerintah Itu saja tidak cukup pak Untuk memenuhi kebutuhan kami Tolong beri kami pekerjaan Jangan mempersulit kami untuk mencari rezeki Kami hanya rakyat biasa Kemudian Aku berpikir Hmm Masa iya Sebagai generasi muda Sebagai generasi bangsa Sebagai Salah satu anggota PMR Indonesia Aku hanya diam saja di rumah Hanya mengeluh Tidak Ini tidak bisa Aku harus melakukan sesuatu Untuk membantu Masyarakat Yang membutuhkan Salah satu caranya Adalah dengan Mengumpulkan dana Bansos Dan masih banyak lagi loh Kegiatan positif lainnya Yang bisa kita lakukan Untuk membantu Masyarakat sekitar Yang kesusahan Jangan jadikan masa pandemi ini Sebagai alasan Untuk kita tidak mau Melakukan hal-hal yang positif Terus berikan hal-hal yang positif Versi diri kalian ya Terima kasih telah menonton